Dari segi isunya dan kali ini di arah Midland kita melihat bagaimana Salman benar-benar dicicil oleh seorang Godiva di zoning. Tapi sudah ada freeze juga yang langsung membantu pergerakan dari Salman Kabuki. Dipulangin juga ke daerah dari jungle mereka masing-masing. Dan Salman nih, wah akan seperti apa? Bakal diincir atau enggak nih Pak Pulung? Yup, untuk Salman sendiri ya adalah salah satu tengah yang biasa dibilang untuk make a play terus-terusan loh. Tapi untuk Estes seperti ini, kita lihat aja bagaimana ketepatan dia untuk bisa selalu memberikan healing-healingan terhadap rekannya apabila mendapatkan tekanan. Dan sekarang Godiva yang melihat dari kejauhan Kabuki hanya juga menyamperin tidak mau terlalu masuk jauh lebih dalam lagi. Dan sekarang, what? Hey! Hey, Keira datang-datang dengan satu flameshot dia. Purple bump milik Gifam pun diambil, Talia. Tercuri sudah satu peluang-peluang di menit-menit awal ini merupakan kerugian yang besar. Dan bahkan lihat, kramernya aja langsung dikomet objektif gaming banget. Dia dipertontonkan oleh Aura Fire terhadap kita semua. Di mana kali ini mereka mencoba untuk mendapatkan semua jungle sebisa mungkin. Dan bahkan dari Godivanya. Dia walaupun dengan HP yang bisa dibilang gak penuh dan setengah HP aja dia masih berani untuk melakukan clearing ke arah wave minion-nya. Dan hai, hei, hei. Untuk pancing. Kenapa tuh? Tepat pulung. Kenapa tuh? Dia gedek-gedek-gedek-gedek-gedek di situ. Oke, dan sekarang udah ada pancing-pancingan yang terjadi di area turtle-nya. Terlihat udah ada satu lagi. Tapi terlihat untuk turtle-nya malah berhasil langsung dihadapkan juga oleh Benedetta. Berarti dua jungler-nya tidak akan mendapatkan langsung karena tantal yang pertama dan persulatnya pun akan langsung menjadi milik dari Aura Fire. Di mana glunya menjadi korban. Esther-nya tertinggal. Sedikit lagi SP-nya tersisa. Godivanya terus maju ke bagian depan dan juga memberikan hit terakhirnya. Dan Karina kali ini menjadi sum-finisher. Begitu aja, Talia. Ya sih, inilah seperti yang kita bilang. Karina bener-bener dikasih menjadi finisher dan bakal freeze-nya. Langsung dikejar oleh panggung main dari Aura Fire. Dan otomatis gak bisa kemana-mana. Langsung ditumbangkan aja dengan ada satu buah forward blast. Dan ini yang membuat keuntungan bagi fast hugger-nya. Di mana dia sudah merapatkan 1-0-1. Lebih unggul dari secara goal. Dan satu level di atas seorang freeze. Sedangkan Kak Buki di arah bottom lane. Ya, walaupun tahu kalau Pak Cito bisa menjadi stoppernya. Tapi berani banget karena selalu ditemenin keberadaannya oleh fast hugger. Selalu rotasi ke arah bawah dari fast hugger-nya sendiri, Pak Pulung. Yap, sementara itu battle attack sudah langsung dikeluarkan. Begitu aja, Massagra masih bisa selamat. Kenapa? Karena masih ada bala bantuan yang langsung dikeluarkan juga oleh God Define. Atau pendek detanya. Begitu indahnya. Sekarang kerjasama yang mereka lakukan berdua. Way of Dragon lalu udah pendek detanya juga. Langsung menghilang dengan sangat cepat Salman-nya. Dalam 3 menit 40 detik. 2 player ataupun 2 kali dead berhasil didapatkan oleh Salman, Talia. Salman-nya benar-benar di-lock. Seperti apa yang tadi kita sudah bilang sebelum game ingin dimulai. Karena Salman ini bakal merepotkan D&D merupakan kunci bagi Geek Fam. Dan otomatis, Aura Fire sudah aware akan hal ini. Jadi bakal langsung benar-benar di-lock aja. Sedangkan di sisi bottom lane mencoba untuk langsung di-press. 3 lawan 1 dari seorang Kak Buki akan kaya mencoba untuk di-sandwich dengan Renvi. Enggak, lebih memilih untuk melakukan rotasi ke arah mid lane. Dan bertemu dengan seorang hike. Hikenya masih mencoba untuk melumpulkan putih-putih goal terlebih dahulu. Leveling terlebih dahulu apalagi. Sekarang dia sudah level 7 Pak Bulu. Yap, itu dia. Sementara Godipa coba kita lihat. Langsung maju ke bagian depan. Ada point kristal yang langsung dikeluarkan begitu aja. Hai, mundur lagi ke bagian belakang. Glunya masih perseminap rumputan dari minimap yang kita lihat. Tartalnya udah mulai dicolek-colek. Waduh, stiker apa tuh langsung dikeluarkan. Dan sekarang kita lihat Tartalnya. Glunya udah mulai hadir. Tartalnya berhasil diambil oleh Karina. Bisa gak dia selamat dari kejaran Blue? Karena sekarang Estesnya juga udah memberikan hilingan-hilingan terhadap peregarkan yang ada di area sekitar. Reload manipulation langsung ditinggalkan begitu aja. Ibnya langsung maju ke bagian depan. Dimana Estesnya pun Kalina langsung menjadi korban selanjutnya. Karina juga berhasil di-satunya 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 di-satunya. Karena sekarang pertempurannya kembali terus-terusan terjadi sebagai tengah. Popeusnya melompat dengan jauh lebih indah lagi. Ada satu player yang sebenarnya dirapatkan. Dan Pak Kito adalah korban terakhirnya. Sehingga ada beberapa player yang dimiliki oleh Kingpump pun masih bisa selamat, Thalia. Masih bisa selamat dari Adam juga. Tapi kali ini nampaknya dari Keira mencoba untuk memaksakan aja. Mencoba untuk mencicil ke arah seorang Adamnya. Dan di menit yang kelima kali ini dengan perbedaan poin pick-off yang cukup jauh. 7 berbanding 2 otomatis. Aura Fire meliding 3000 dari segi networknya. Dan perbedaan 3000 ini udah 1 atau 2 item membuat dari Salman dan juga Freeze-nya. Harus lebih berhati-hati lagi. Apalagi di depannya tuh ada Godiva yang siap-siaga kapan pun bisa. Menculik dengan adanya satu buah The Way of the Dragon. Dan Godiva sudah mulai mencoba menginvent jungle milik Kickfem, Pak Pulo. Yap. Ini Vesager udah di bagian tengah. Poin blastnya terus-terusan dikeluarkan. Ada Poin kristalnya juga yang memberikan FX loh. Freeze. Ini adalah salah satu cover hero juga yang dimiliki oleh Freeze. Yang kita kenal dari dulu belum lagi. Flameshot dari Freeze juga akan sangat berbahaya. Ada Keira sekarang balik lagi ke dalam landnya. Karina masih melakukan farmingan. Vesager kembali ke bagian tengah. Dimana ada Joe yang udah menantinya di dalam gerus putan. 6 menit nih Om Wawa. Geekfem, Salman-nya belum menemukan posisi yang baik nih Om. Dan ini pas banget sebenernya untuk aura. Mereka bisa memberikan pressure. Dan jangan lupa untuk vote momen game favorit kalian di snack video teman-teman. Dan dapatkan kesempatan untuk memenangkan skin and special. Dan balik lagi untuk auranya sendiri ya. Mereka memanfaatkan banget. Dengan adanya high di sini yang bisa meneror komain dari Geekfem. Karena kalau hanya tiba-tiba muncul burst damage-nya akan sakit banget. Ini turtle-nya nongol lagi. Mereka akan kontes lagi. Mereka akan perang lagi. Coba lihat aja. Ada 4 hero yang udah langsung konvei bersama di bagian bawah. Tapi Chow-nya udah mulai menanti. Jet Kundo-nya siapa yang akan menjadi korban lewat Way of Dragon-nya. Dan bener aja Parsha. Walaupun arahnya belum terlalu indah. Tapi untuk kali ini Parsha-nya udah gak bisa melakukan hal apapun. Karena Parsha-nya langsung rasa di take down. Begitu aja. Ada Ice King Ward. Kah ini untuk Chow-nya pun masih bisa ngapain daerah tersebut. Dimana sekarang Benedetta. Dan juga udah ada satu rekan-nya lagi lebih Karina-nya. Terus-terusan memberikan Shadow of Soul-nya. Dance of Blade-nya. Dance of Dead-nya. Terus-terusan memberikan damage yang sangat mematikan. Dimana Eve seorang diri di bagian tengah. Dia one-fee one bersama Pak Kito. Tapi sekarang di bagian bawah. Tidak ada perlawanan dari Aulus-nya. Hanya menerima pedang yang dikeluarkan oleh Karina. Tapi tempat yang berbeda yang udah sebutkan pun duluan. Udah ada Eve yang menjadi korbannya Thalia. Eve menjadi korbannya tapi dua objektif langsung. Di arah bottom lane bisa dirontokkan oleh Aura Fire. Dan bahkan kali ini Godiva mengincar ke arah seorang Freeze. Menunggu untuk terkonek dari dua breakernya. Tapi untungnya masih ada wings by wings. Parsianya masih bisa mundur ke arah belakang kembali. Tapi kita tadi melihat momentum di arah bottom lane. Dimana Aura Fire ini nampaknya kayak kompak banget. Dia tahu kalau udah gak bisa dikejar lagi. Sedangkan Kak Buki langsung datang. Benar-benar motong cutting. Dan mendapatkan satu lagi poin pick off ke arah Jitspan. Dan itu terjadi secara terus menerus. Apalagi ketika turtle keluar. Kita melihat Aura Fire. Mereka langsung berkumpul lima untuk mendapatkan turtle tersebut. Tahu ya. Iyap dan feda rice racknya kali ini sudah langsung di-pop up. Ditambahin dengan ada yang satu poin. Reward manipulation. Estesnya hilang dari beda datanya. Udah menjadi incaran banget. Sedangkan dari Adam yang mencoba untuk tahan badan Renvi. Langsung ikut bersama teman-temannya. Dan lihat Godiva. Dia melakukan konsit dan langsung. Mengincar ke arah seorang Freeze. Dan langsung aja dibantai. Dari Freeze ya dihilangkan bersama dengan ada yang seorang lulus. Double Kill. Mencoba untuk diamankan oleh High Giam. Tidak ingin terlalu memaksakan. Tidak menisar karakter 2 kill. Mereka lebih memilih untuk set up kembali Pak Bolo. Iyap. Ini coba lihat. Masih ada glue yang berhasil untuk menaiki langsung ke atas kepala dari Karina. Tapi gluenya kembali lagi masuk. Dan berhasil untuk berada di dalam teman-temannya. Ini agak sulit sih. Masalahnya dari Damage sudah dipastikan. Dengan network perbedaan sekitar 6 ribu ataupun 5 ribu. Akan ada perbedaan yang cukup jauh nih. Apalagi Karina kita tahu. Dia adalah satu Ashashin. Yang dimana sekalinya masuk. Dengan item seperti ini Om Wawa. Coba dijelaskan Om Wawa. Ini akan mengerikan atau tidak. Item tank yang dipakai oleh Karina. Defense. Apa ini? Karena dia mengandalkan hasilnya. Mengandalkan dengan agaknya Shadow Tombow. Dan itulah yang terjadi. Tadi kita melihat bagaimana pede banget. Untuk High menerjang ke bagian tengah. Karena dia punya anti-guiris. Dia sudah punya radian armor. Dia juga bakal nge-build up ke arah item defense yang lain. Dan ini membuat dari kita bakal bingung. Dia menargetkan ke arah siapa. Itu True Damage nya masih bakal sakit. Belum lagi. Si Kabuki bakal datang juga dengan adanya Alec to Final Blow. Coba bunuh. Siap. Akankah Thunder Bell nanti akan digunakan Om. Karena ada satu True Damage di dalam item tersebut. Ada efek slow di dalam item tersebut. Ini seperti kita melihat lagi bagaimana dulu Brody yang selalu menggunakan item defense juga. Dan sekarang berhasil dengan Web Dragon nya. Pak Kito ditendang punggungnya. Agak sedikit geser tulangnya. Dan langsung aja terjadi lagi pertempuran di bagian tengah. Di mana Aulus nya sekarang udah mulai memberikan efek perlawanan. Ada Estus di belakangnya. Terus memberikan healingan. Namun untuk player dari Aura Fire tidak memberikan sedikit pun rasa ampun. Dan satu lagi player langsung menghilang. Yaitu Glu. Wow. 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 Talia. Glu nya berhasil untuk dihilangkan. Dan bakal Blazing of Moon Godless nya aja. Hanya bisa untuk mempertahankan nyawa atau diri dari seorang Freeze dan juga Han. Sementara di sisi lain Aura Fire. Langsung dia berobjektif bergaming sekali. Mencoba untuk mengamankan dari sisi Lord nya. Karena mereka tahu udah mungkin di kontes lagi oleh Geek Fam. Dengan ada perbedaan network yang jauh banget kali ini. Dan bakal feather ice rack yang lagi-lagi dilontarkan. Demar mengincar dari arah Godiva nya karena Freeze. Tapi dia yang terkena slow. Yang bukan main datang dari seorang Geek Fam. Tapi masih bisa untuk belakang sumpah. Karena belakang masih bisa selamat. Dan bakal ditemukan keberadaannya oleh Keira bisa menjadi antren tompat indah sesar lagi. Dia menunggu. Karena Pak Gito nya dan Renvi nya. Sudah mulai langsung aja dihincang-hincang. Dengan ada satu buah demon di Fort. Dan mencoba untuk dihilang dari seorang Salman. Tapi gak bisa. God's like didapatkan. Life to final blow benar-benar ke diving ke arah Dalam. Dan Freeze. Dan mencoba untuk bertahan dengan ada satu buah penerasa. Gak bisa double kill. Diamankan oleh BDD Tanya dan bakal bersama dengan tumbangnya satu parat lagi di arah Midland. Aulus tersisa sendirian. Dengan mengaktifkan Brawl Mode tadi sepertinya di area Midland ya. Lima lawan lima. Yang kita hanya melihat bagaimana sebuah lampu ataupun percikan-percikan cahaya. Dimana lima hero masing-masing hitim berkumpul dan mengeluarkan skillnya. Memberikan efek yang begitu mengerikan. Dan sekarang Lord yang udah mulai hadir. Ada anding yang bilang langsung dikeluarkan. Tapi untuk beberapa player dari Aura Fire. Mereka langsung berfokus. Dan mendapatkan kebenangan. Dan bestaret nya udah langsung diambil. Om Wawa 1-0. Aura Fire. Wow, okay, come on up.